KELUARGA VANESA ANGEL Kita menunggu aja, yang pasti ada pasalnya. Walaupun kami keluarga tidak menuntut tapi itu udah pasti kena pasal, tutur ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat dikutip dari YouTube Star Story, Rabu tanggal 10 November 2021. Dodi Sudrajat membeberkan terakhir kali pertemuannya dengan Jody. Nggak pernah, terakhir di ulang tahun saya dia datang Jody, yang waktu Vanessa ngambil kue, Jody ngambil di belakang. Itu terakhir saya ngelihat Jody, bebernya. Kakek gala itu mengaku tak terlalu mengenal sosok tuh bagus Jody. Saya sama mamanya nggak begitu kenal dekat, tahu itu drivernya merangkap asisten itu aja. Nggak kenal dekat, nggak tahu. Dari pihak keluarga Jody belum ada yang menghubungi. Belum ada sama sekali, Dodi Sudrajat menyerahkan proses hukum ke pihak berwajib. Kita serahkan ke pihak kepolisian, proses hukumnya akan lihat terus. Kita pantau terus, kata Dodi Sudrajat. Sementara itu, pengacara Vanessa Angel, Milano Lubis akan terus mengawal proses hukum Jody. Pasti kita akan mengawal karena kita inginnya si sopir ini bisa dituntut semaksimal mungkin. Kalau tadi ada teman-teman bilang ancaman hukumnya enam tahun, kita akan cari apa yang bisa dimasukkan lagi buat dakwaannya. Kita pengennya, pasal, berlapis, tutur Milano. Dirinya menanggapi perihal Jody yang diduga mengemudi dengan kecepatan di luar normal. Kalau saya tidak setuju adanya kehilafan, adanya kelalaian. Karena dengan dia membuat video itu ada unsur kesengajaan. Mau disengaja atau tidak sengaja itu adalah kesengajaan. Karena dia membuat konten dengan kecepatan seperti itu, itu ada unsur kesengajaan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!